Mari kita berdoa. Yang bijak di dalam mendidik, mengasuh, membesarkan dan juga mendampingi anak-anak kami. Kami berdoa minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya. Oke hari ini kita akan sama-sama belajar tentang menjadi ibu yang bijaksana. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan ada seorang tokoh dan pengkotba dari kalangan Injili dari Amerika. Berkata apabila Allah ingin menghasilkan seorang yang besar dalam pandangannya. Dia selalu terlebih dahulu menyediakan seorang ibu yang bijaksana. Nah saudara ibu-ibu yang dikasih Tuhan memang kalau Tuhan mau menyediakan seorang yang besar, seorang yang punya pengaruh ya maka dia pasti menyediakan seorang ibu yang bijaksana. Nah saudara kalau kita melihat di dalam beberapa perkataan yang dicatat oleh orang-orang terkenal tentang apa sih pengaruh ibu mereka terhadap mereka. Saya bacakan dari salah seorang Presiden Amerika Serikat yang bernama Josh Washington. Dia berkata ibu saya adalah seorang wanita tercantik yang saya kenal. Saya berhutang kepadanya keberhasilan hidup saya dalam hal moral, intelektual, dan fisik. Semuanya saya terima dari ibu saya. Kemudian Thomas Alva Edison beliau adalah seorang penemu ya. Nah saudara banyak penemuan-penemuannya yang bisa kita pakai sampai hari ini ya. Antara lain itu lampu ya. Saudara dia berkata jika bukan karena penghargaan dan keyakinan ibu saya terhadap saya di saat-saat kritis, saya tidak akan pernah menjadi seorang penemu. Karena memang Thomas Alva Edison itu waktu masih kecil sekali sekolah gurunya mencap dia sebagai anak yang tertinggal. Anak yang tidak bisa sekolah. Tetapi ibunya kemudian mengajari dia sendiri sehingga keteguhan, kehangatan, kebaikannya adalah kekuatan yang membuat saya tetap di jalan saya. Kenangan akan dia akan selalu menjadi berkat buat saya. Kemudian Lillian Carter, Jimmy Carter kita mungkin tahu berapa tahun lalu, berapa puluh tahun yang lalu dia juga salah seorang Presiden Amerika Serikat bernama Jimmy Carter. Dia berkata bahwa sejak kecil ya Lillian Carter atau ibunya itu mengajarkan tentang belas kasihan kepada orang-orang miskin dan terpinggirkan. Maka tidak heran jika Jimmy Carter itu berhasil menjadi seorang Presiden Amerika Serikat yang menaruh perhatian besar kepada masalah-masalah kemanusiaan. Dan kemudian juga John Wesley, beliau adalah pendiri dari gereja metodis yang ada di seluruh dunia dan juga ada di Indonesia. John Wesley berkata saya belajar banyak tentang kekristenan dari ibu saya lebih dari semua teolog di Inggris. Ibu saya adalah sumber dari mana saya mendapatkan prinsip-prinsip yang memimpin hidup saya. Dan masih banyak lagi kalau kita baca di internet itu ada begitu banyak orang-orang terkenal yang memberikan penghargaan, yang memberikan pujian terhadap ibu yang membesarkan, yang mengasuh dan juga yang mendampingi hidup mereka. Nah ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ibu-ibu atau mama-mama yang saya sebutkan tadi sudah memberikan inspirasi ya buat anak-anaknya untuk terus berjuang, untuk tidak menyerah, untuk mencapai cita-cita mereka. Yang membuat mereka akhirnya menjadi orang-orang besar, orang-orang yang punya pengaruh di dunia ini. Nah ibu-ibu yang dikasih Tuhan tentu kita semua ya ingin rindu supaya anak-anak kita boleh menjadi orang-orang yang besar, orang yang hebat, orang-orang yang punya pengaruh di dunia ini. Tetapi saya mau katakan kita harus punya kerinduan lebih ya. Kenapa ibu-ibu sekalian tujuan utama dari kita membesarkan anak-anak kita ya bukan saja supaya mereka itu menjadi anak-anak yang baik ya. Kalau mereka menjadi orang-orang yang baik, mereka menjadi orang-orang yang bahagia, hidupnya senang, happy. Tapi mereka dan juga menjadi orang-orang yang berhasil tetapi kita tentu rindu anak kita dan ini juga kerinduan Tuhan buat setiap ibu ya. Kita membesarkan, kita mengasuh anak kita, kita mendampingi anak-anak kita supaya mereka apa? Menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang ilahi ya. Di dalam Malayaki pasal yang kedua ayat 11 Tuhan mencatatkan firmannya di dalam kepada Malayaki, Nabi Malayaki bagaimana Tuhan rindu melalui keluarga, melalui pasangan nikah lahir yang namanya keturunan yang ilahi. Di dalam Amsal juga banyak sekali keturunan yang ilahi artinya orang-orang yang takut akan Tuhan ya. Orang-orang yang menghormati Tuhan. Sayang sekali banyak ibu-ibu yang sangat fokus membesarkan anak supaya anak saya jadi anak orang yang baik. Jadi orang yang baik, jadi orang yang jangan sampai jadi sampah masyarakat. Jangan jadi orang yang bikin kekacauan ya. Atau kita juga fokus untuk mendidik anak kita supaya nanti jadi anak yang happy, yang bahagia. Jangan sampai seperti saya yang susah ya. Kita akhirnya bekerja, kita berusaha supaya anak kita bahagia, kita gak mau anak kita susah. Dan kita mau anak kita menjadi orang yang berhasil. Sehingga kita sekolahkan mereka di sekolah yang terbaik, kita berikan fasilitas-fasilitas yang terbaik. Tetapi Tuhan jangan lupa, Tuhan mau kita mendidik, membesarkan dan mendampingi anak-anak kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Katakan sama-sama anak saya harus jadi orang yang takut akan Tuhan. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, saya mau katakan tugas ini tentu tidak mudah. Tentu tidak mudah, karena banyak tantangannya. Tantangannya itu akan kita hadapi kalau kita ingin menolong, membimbing anak-anak kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama-tama tantangannya adalah dari dunia ini. Kalau kita membaca dalam dua timutius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kita akan menemukan bahwa firman Tuhan sudah mengingatkan bahwa pada hari-hari terakhir ini. Maka akan terjadi masa-masa yang sukar, yang sulit. Kita saat ini hidup di zaman yang terakhir. Zaman di mana Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Dan kondisi zaman sekarang apa? Berkaitan dengan orang tua, berkaitan dengan anak-anak kita. Hari-hari ini, zaman ini dikatakan anak-anak itu memberontak berhadap orang tua. Saya tidak tahu apakah ibu-ibu juga mulai mengalami atau sudah mengalami bagaimana anak-anak kita itu yang tadinya kuai-kuai. Kayak tadinya itu baik, nurut, dengar orang tua. Kemudian menjadi begitu berontak. Begitu kemudian dikatakan juga tidak tahu berterima kasih. Apa yang mereka dapat selama ini, fasilitas yang kita berikan dianggap itu memang sudah seharusnya, sudah selayaknya saya dapat. Kalau mereka tidak mendapatkan seperti apa yang mereka lihat dari teman-teman mereka, mereka akan menuntut orang tua. Mereka tidak berterima kasih dan kita juga hidup di zaman di mana orang-orang mulai tidak lagi peduli kepada agama. Anak-anak muda di gereja mulai satu persatu menghilang. Padahal waktu di sekolah minggu kita setiap hari ajak ke gereja, ajak ke sekolah minggu. Tapi ketika sudah mulai remaja, pemuda, mereka memilih untuk meninggalkan gereja. Buat mereka tidak penting lagi beribadah, tidak penting yang namanya agama. Setelah itu yang jadi tantangan kita sebagai ibu-ibu. Dan kemudian tantangan selanjutnya adalah anak itu sendiri. Kita harus mengakui bahwa semakin ke sini anak-anak kita itu semakin pintar, semakin kritis. Buat ibu-ibu yang usianya di atas saya, kadang-kadang bangga, suka bangga. Saya membesarkan enam anak, sepuluh anak semuanya baik-baik. Semuanya jadi orang yang berhasil sebuah, tapi mungkin di zaman saya membesarkan anak, anak saya anak-anak yang milenial, mengalami pergumulan. Ternyata anak-anak yang usia 25 sampai 30 hari-hari ini, anak-anak kita mereka orang-orang yang pintar. Orang-orang yang mungkin pendidikannya jauh dari kita. Dan mereka orang-orang yang memimpin, orang-orang yang serbabisah. Itu juga ternyata susah, susah dibilangin, susah untuk diajak diskusi mereka. Karena mereka merasa pintar, mereka sudah bisa sebuahnya. Buat ibu-ibu yang mungkin lebih muda dari saya, punya anak-anak yang sekarang disebut Gen Z. Mereka itu ada anak yang sangat cerdas. Mereka itu anak yang pintar, yang kritis, yang tahu teknologi, yang kreatif, tapi sekaligus juga lembek. Sekaligus mereka tidak tahan banting, sedikit-sedikit sudah capek, sedikit-sedikit menyerah, sedikit-sedikit tidak mau, sedikit-sedikit tidak mau berjuang. Jadi kita menghadapi tantangan bukan cuma dari dunia ini saja, tetapi juga dari anak-anak itu sendiri. Belum lagi dari dunia saya juga tambahkan kita melihat sekarang itu pengaruh dari media sosial itu begitu hebat. Sehingga anak-anak kita itu cenderung lebih ingin dididik atau mendengarkan dari didikan orang-orang dari media sosial, internet dan sebagainya. Kemudian kita juga punya tantangan yaitu diri kita sendiri. Banyak ibu-ibu yang apa, sekarang ibu-ibu yang masih muda atau istri-istri yang anak-anak muda gitu ya, mereka memilih untuk menunda untuk punya anak. Karena apa? Karena merasa saya belum siap gitu ya. Punya anak itu repot, punya anak itu tanggung jawabnya besar, punya anak itu biayanya besar. Jadi mereka memilih untuk nanti saja punya anak atau bahkan ada yang memilih untuk tidak punya anak. Tapi memilih punya anak-anak bul, anjing-anjing kesayangan dan sebagainya. Karena mereka merasa hewan itu lebih gampang diatur gitu, walaupun biayanya juga tidak murah gitu ya. Belum juga kita sebagai ibu-ibu juga punya tantangan dari dalam diri kita sendiri. Karena kita juga karena tuntutan ya, tuntutan keadaan, tuntutan ekonomi membuat kita banyak ibu-ibu yang usia masih 30-40 tahun, yang masih produktif memilih untuk juga bekerja. Sehingga susah untuk membagi waktu dan sebagainya, itu tantangan tersendiri untuk bisa membesarkan atau mendidik anak-anak kita. Belum lagi banyak ibu-ibu yang juga punya masalah di dalam hubungannya dengan pasangan. Punya masalah dalam hubungannya dengan keluarga. Sehingga itu membuat dia menghadapi, merasa tidak mudah untuk membesarkan anak-anak. Nah itu sebabnya hari ini kita bersyukur ya, kita mempunyai petunjuk yaitu firman Tuhan itu sendiri ya. Firman Tuhan yang akan menjadi pedoman kita, firman Tuhan yang akan menjadi buku manual kita untuk menolong kita bagaimana belajar menjadi ibu yang bijaksana ya. Tuhan tidak suruh kita jadi ibu yang sempurna, tapi Tuhan mau kita menjadi ibu yang bijaksana yaitu ibu yang melakukan firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita buku manualnya yaitu firman Tuhan. Nah apakah kita menggunakan buku manual itu untuk bagaimana kita bisa menjadi ibu-ibu yang bijaksana. Nah hari ini saya ajak ibu-ibu untuk belajar dari satu toko alkitab yang bernama Hana ya. Di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai 22 ya. Saya akan bacakan 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai 22 ya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih telah menonton. Ketika ini seorang anak laki-laki maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan dan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk. Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab bukan Tuhan ku aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepada kamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah dia pagi-pagi lalu sujud menyebah Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak-anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelian tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi. Sebab katanya kepada suaminya nanti apabila anak itu cerai susu aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap kehadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan secara singkat Hana itu adalah seorang istri yang tadinya mandul. Dia sangat menderita bukan hanya karena dia tidak bisa punya anak. Itu dengan demikian ini menjadi sebuah aib sesuatu yang sangat memalukan buat dia. Tetapi juga karena dia menderita karena apa? Madunya ya istri kedua dari suaminya itu sering menyakiti hatinya. Itu sebabnya suatu hari dia sudah tidak tahan lagi. Dia pergi ke rumah Tuhan dan sambil menangis dia berdoa. Dan kemudian dia bernasar. Tuhan berikan saya seorang anak. Kalau saya punya anak maka anak ini akan kuberikan kepadamu. Akan kuserahkan kepadamu. Nah saudara yang kasih Tuhan benar. Setahun kemudian Tuhan mengabulkan doa Hana. Dan Hana mempunyai seorang anak laki-laki bernama Samuel. Nah kita mau belajar ya dari seorang Hana. Tadi saya katakan salah satu tantangan kita. Kenapa kita sulit untuk menjadi ibu yang bijaksana. Karena kita punya pergumulan. Hana juga sama. Dia sedang bergumul. Bergumul dengan kehidupan rumah tangganya. Suaminya punya wanita lain dan wanita lain itu pun sering menyakiti hati dia. Sering merendahkan dia. Tetapi saudara ini tidak menjadi alasan buat Hana tidak berfungsi sebagai seorang ibu bagi Samuel. Kalau kita belajar dari Hana. Kita akan melihat dia menjadi wanita seorang ibu yang bijak. Dengan pertama-tama dia menjadi pendoa buat anaknya. Ibu-ibu kalau kita mau menjadi ibu yang bijak. Mari kita jadi pendoa buat anak-anak kita. Dan kalau kita melihat ayat-ayat tadi. Kita menemukan ternyata Samuel itu adalah anak hasil doa seorang ibu. Dan ternyata bukan cuma Hana ini berdoa untuk seorang anak saja berdoa. Kalau kita membaca kita kisah Hana ini pasal satu pasal dua. Kita akan menemukan beberapa kali dicatat Hana ini berdoa. Dia berdoa ketika hatinya sakit. Dikatakan dia berdoa sambil menangis terseduh-seduh. Ketika dia tidak punya anak dia berdoa minta kepada Tuhan seorang anak. Ketika anaknya sudah lahir dia pun berdoa. Itu sebabnya anaknya dikasih nama Samuel. Artinya aku telah meminta daripada Tuhan. Dan kalau kita melihat di dalam pasal dua ayat satu. Di situ juga dikatakan Hana berdoa bersyukur kepada Tuhan. Jadi Hana ini bukan cuma berdoa waktu-waktu tertentu. Dia adalah seorang ibu yang terbiasa berdoa. Dia adalah seorang ibu pendoa. Ibu-ibu bisa membedakan antara seorang ibu yang berdoa dan ibu yang pendoa. Bisa bedakan? Kalau seorang ibu yang berdoa saya yakin ibu-ibu adalah ibu-ibu yang berdoa. Amin. Kita berdoa untuk anak kita. Anak kita ketika sakit. Anak kita ketika ujian. Anak kita ketika menghadapi masalah. Kita berdoa. Tetapi pendoa adalah ibu yang selalu berdoa. Selalu berdoa buat anak-anaknya. Bukan cuma sekedar waktu-waktu tertentu. Waktu-waktu di mana anak-anak kita butuh didoakan baru kita ingat berdoa. Tetapi kita mempunyai waktu yang khusus. Kita mempunyai waktu yang teratur. Yang secara sengaja. Kita sediakan untuk mendoakan anak-anak kita. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan artinya apa? Ketika kita selalu sering menjadikan waktu untuk mendoakan anak-anak kita. Artinya kita bergantung sama Tuhan. Artinya kita mengandalkan Tuhan. Kita sadar bahwa tanpa kekuatan Tuhan. Kalau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita gak sanggup begitu besar tantangan yang kita hadapi. Bukan kita gak sanggup menjalankan fungsi kita sebagai seorang ibu buat anak-anak kita. Jangankan ibu yang bijak. Jadi ibu yang baik aja kita gak sanggup. Itu sebabnya kita berdoa. Bergantung sepenuhnya. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Lagi pula ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Anak-anak kita juga sangat membutuhkan dukungan doa kita. Karena mereka sendiri juga tadi saya sudah sebutkan mereka juga menghadapi tantangan. Mereka menghadapi tantangan yang berat baik dari diri mereka sendiri. Maupun dari tantangan dari dunia luar. Yang banyak menuntut mereka. Yang membuat mereka merasa kok orang lain lebih baik. Kok anak lain lebih pintar. Kok anak lain lebih banyak prestasi. Kok anak lain lebih bisa dari saya. Mereka juga bergumul dalam persaingan yang begitu ketat hari-hari ini. Itu sebabnya anak-anak kita butuh apa? Butuh kita mendoakan mereka. Mendukung mereka. Pertanyaannya ibu-ibu. Berapa banyak waktu kita mendoakan anak-anak kita. Seorang penulis buku bernama Stormy O'Martian. Berkata seperti ini. Jika kita tidak berdoa. Pada hakikatnya kita sama seperti seorang ibu. Yang hanya duduk menonton. Sementara anak kita dihujani peluru. Dari berbagai arah. Ibu-ibu tadi saya sudah katakan anak kita itu menghadapi banyak tantangan. Dia itu seperti apa? Dihujani oleh peluru dari berbagai arah. Kalau kita tidak mendoakan anak-anak kita. Kita itu seperti apa? Seorang ibu yang cuma nonton. Anak-anak kita dihujani peluru dari berbagai arah. Ibu-ibu mari kita menjadi ibu-ibu yang pendoa buat anak-anak kita. Jadi bukan sekedar menyisipkan nama anak kita di dalam doa kita. Tetapi mendoakan mereka secara sengaja. Secara teratur. Dengan waktu yang cukup banyak. Itu sebabnya ibu Stormy O'Martian membuat sebuah buku. Yang mengajak ibu-ibu mendoakan setiap segi kehidupan anak-anak. Buat kita khususnya ibu-ibu yang sudah senior. Anak-anak kita kan sudah dewasa. Mereka juga sudah punya rumah tangga sendiri. Bahkan mereka juga sudah punya anak sendiri. Mereka juga sudah menjadi orang tua. Apakah dengan demikian tugas kita sebagai seorang ibu. Mendoakan anak-anaknya berhenti? Berhenti? Oh tidak. Karena anak-anak kita walaupun dia sudah dewasa. Mereka sudah punya anak sendiri. Mereka juga pasti menghadapi pergumulan. Mereka juga menghadapi tantangan. Pernikahan mereka. Hubungan mereka dengan pasangan mereka. Dengan ekonomi mereka. Usaha pekerjaan mereka. Dan juga dengan mendidik anak-anak mereka. Di zaman seperti ini. Mereka juga membutuhkan ibu-ibu bijaksana. Yang mendoakan mereka. Amin. Ibu-ibu sekalian. Dan saya mendengarkan banyak sekali keluhan. Anak saya seorang guru. Seorang guru yang murid-muridnya itu anak SMP, anak SMA. Dan dia sering cerita. Mama aduh banyak banget anak-anak. Anak-anak itu bikin masalah di sekolah. Tetap ketika diusut-usut. Bukan cuma anaknya. Tapi orang tuanya. Keluarganya juga gak beres. Kenapa anak kita bermasalah? Jangan buru-buru. Salahkan anak-anak kita. Jangan-jangan kita belum lakukan bagian kita. Sebagai seorang ibu yang harusnya. Mendoakan anak-anak kita. Ibu Susana Wesley. Ibu dari John Wesley. Pendiri dari Gereja Metodis. Menyediakan waktu satu jam setiap hari. Berdoa buat 17 orang anaknya. Didoakan satu persatu. Makanya butuh waktu satu jam. Baru selesai mendoakan anaknya. Itu sebabnya anak-anak mereka. Menjadi anak-anak yang berhasil. Anak-anak orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan punya pengaruh besar. Menjadi, mari kita becah sama-sama. Dua, tiga. Menjadi seorang ibu mengajarkan kita betapa kita sangat membutuhkan Tuhan. Dan anugerahnya yang akan memampukan kita untuk konsisten dan tidak menyerah. Gampang gak ibu-ibu mendoakan anak-anak kita setiap hari? Gampang gak? Gak gampang ya? Mungkin awal-awal satu minggu. Betul saya harus jadi ibu pendoa. Kita lakukan satu minggu. Tapi lama-lama kendor. Lama-lama kita males. Lama-lama kita jadi Tuhan tahulah doanya sama dengan yang kemarin. Itu sebabnya kita butuh apa? Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan bukan saja menyadarkan kita bahwa kita butuh bergantung kepada Tuhan. Tetapi anugerah Tuhan itu memampukan kita untuk konsisten. Kita terus tidak menyerah untuk mendoakan anak-anak kita. Amen. Itu yang pertama. Yang kedua bagaimana kita menjadi seorang ibu yang bijaksana buat anak-anak kita. Ibu yang bijak adalah ibu yang melakukan yang terbaik. Selagi ada kesempatan. Saya yakin setiap kita ibu-ibu selalu ingin memberi yang terbaik buat anak-anak kita. Tetapi ingat kesempatan itu tidak selalu ada buat kita. Itu sebabnya selama kita masih punya kesempatan. Mari kita gunakan untuk memberi bukan sekedarnya. Tetapi memberi yang terbaik buat anak-anak kita. Ibu-ibu, kasih Tuhan kalau kita membaca dalam 1 Samuel 1 ayat 22. Dikatakan tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya. Nanti apabila anak itu cerai susu. Aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap kehadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Jadi ceritanya ketika Hana sudah melahirkan. Dia akan sudah janji bahwa anak ini akan dia serahkan. Dia persembahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Di rumah Tuhan. Tetapi dia tidak langsung menyerahkannya. Dia katakan sampai anak ini apa? Cerai susu. Arti sampai anak ini sudah tidak. Anak ini disapi. Anak ini tidak lagi menyusui ibunya. Biasanya berapa lama ibu-ibu menyusui ibu anak? Oh paling lama ya? Dua tahun ya. Kalau sekarang mungkin lima bulan, enam bulan gitu sudah ya. Tapi zaman dulu memang bisa satu, dua sampai tiga tahun. Katakanlahlah. Hana itu menjaga, merawat anaknya menyusui Samuel sampai tiga tahun. Jadi waktunya tidak banyak. Cuma tiga tahun. Anak itu bersama-sama dia. Anak itu ada dalam asuhannya. Apa yang dilakukan oleh Hana? Dia gunakan kesempatan tiga tahun pertama anaknya itu sebaik-baiknya untuk apa? Memperkenalkan Allah kepada anaknya. Menanamkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada anaknya. Mungkin kita pikir ya. Anak umur tiga tahun ngerti apa sih? Betul gak? Tetapi kenyataannya memang anak dari bayi umur nol sampai tiga tahun itu sudah bisa diajar. Lihat gak anak atau cucu kita? Anak kita waktu dulu ya. Ketika kita gendong-gendong sayang-sayang ya. Kemudian kita taruh. Kemudian dia nyangis. Kita gendong lagi ya. Sayang-sayang lagi gitu ya. Kemudian kita taruh lagi. Kita tidurin lagi. Dia nangis lagi. Kita gendong lagi. Lama-lama apa? Lama-lama lah. Ibu-ibu pasti ngerti ya. Udah kebiasaan. Jadi sebetulnya anak itu bisa belajar. Jadi tidak heran. Hana menggunakan waktu yang begitu singkat. Memperkenalkan anak ini atau Samuel. Sejak dia masih sangat kecil. Memperkenalkan dia. Memperkenalkan Allah. Dan kebenaran-kebenaran firman kepada Samuel. Terbukti apa? Buktinya bahwa ketika Samuel dibawa. Masih kecil ya. Alkitab juga katakan ketika dibawa ke rumah Tuhan di Silo. Itu masih kecil sekali. Dan Samuel walaupun masih kecil sekali. Hidup atau tinggal diserahkan dalam pengasuhan seorang. Yang namanya Eli. Imam Eli yang jelas bukan seorang bapak yang baik. Tetapi anak ini bertumbuh di dalam kebenaran. Anak ini tidak terpengaruh oleh pengasuhan bapak yang gagal ini. Karena Eli sendiri punya anak yang akhirnya gak takut sama Tuhan. Hana tidak ragu untuk menyerahkan anaknya. Tidak bawa pengasuhan seorang yang namanya Eli. Karena apa? Karena dia sudah terlebih dahulu membekali anak atau Samuel ini dengan firman Tuhan. Dia sudah memperkenalkan Samuel itu kepada Tuhan. Hal terbaik yang kita lakukan untuk anak-anak kita adalah memberitakan Yesus. Dan menanamkan budaya firman Tuhan. Itu sedini mungkin kepada anak-anak kita. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan khususnya ibu-ibu yang masih punya anak-anak kecil. Saya sangat sarankan dan saya suka nasih hati kepada ibu-ibu muda. Yang masih baru punya anak. Prioritaskan untuk kamu pendidik anakmu di dalam Tuhan. Soal pekerjaan. Kadang-kadang kan ibu-ibu muda kan begitu ya. Sayang saya bekerja gaji saya sudah tinggi. Posisi saya juga sudah bagus. Kayaknya sayang kalau dilepaskan hanya untuk jadi ibu rukma tangga. Hanya untuk kasuh anak. Dia lebih rela gajinya dia pakai untuk membiayai. Seorang suster atau seorang pengasuh. Akhirnya apa? Kehilangan kesempatan. Kehilangan kesempatan terbaik untuk menanamkan firman Tuhan. Dan memperkenalkan Yesus kepada anak. Ibu-ibu yang kasih Tuhan tantangan dan godaan besar dunia ini menghadang anak-anak kita. Kalau kita ini hanya fokus memenuhi kebutuhan jasmani anak-anak kita. Makanannya, pakaiannya, mainannya, sekolahnya. Kita penuhi yang terbaik. Kita hanya lakukan itu. Tetapi sementara hal yang terbaik. Yang Tuhan mau. Kita lalaikan. Kita buang kesempatan itu. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Dengan demikian. Apa ibu-ibu? Ayo kita sama-sama. Sama-sama menjadikan anak-anak kita mengenal Tuhan. Dan mereka juga mengenal budaya firman Tuhan. Sejak awal sekali. Sejak apa? Sejak mereka kecil sekali. Jangan merasa itu percuma. Enggak. Apa yang kita tanam lima tahun pertama di dalam benak anak-anak kita. Itu akan tertanam terus. Itu tidak akan hilang. Itu sebabnya mari kita sama-sama lakukan ini. Ini hal terbaik yang kita bisa berikan sebagai seorang ibu. Tetapi ibu-ibu. Saya yakin mungkin banyak di antara kita seperti saya dulu. Waktu belum mengerti kebenaran ini. Ya sudah telat. Anak kita sudah besar-besar. Tapi saya mau katakan selalu ada anugerah Tuhan. Selalu ada anugerah Tuhan untuk kita bisa menebus waktu yang sudah kita sia-siakan. Dengan pertolongan Tuhan tentunya. Memang harus kerja lebih keras sedikit. Memang kita harus berusaha lebih keras sedikit. Tapi percayalah kalau bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ibu-ibu kalau kita tidak sejak dini menandangkan kebenaran budaya firman Tuhan. Di dalam diri anak-anak kita. Ingat. Ada seorang berkata kalau kita tidak memuridkan anak-anak kita. Dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dunia akan memuridkan anak kita. Dengan nilai-nilai dunia. Coba ibu-ibu mau anak kita dimuridkan dengan firman Tuhan. Atau dimuridkan oleh dunia. Dan kadang-kadang kita tidak mengerti ya. Di rumah baik-baik. Tapi di luar anak kita ngomong kasar. Anak-anak kita melakukan hal-hal yang mungkin di luar apa yang kita pikirkan. Tadi ibu Betty juga. Wah anak-anak kita tuh mulai silat-silat tangannya. Kenapa? Karena mereka dibesarkan. Mereka dimuridkan oleh media sosial. Mereka dimuridkan oleh apa? Oleh teman-teman sepergaulan mereka. Mereka dimuridkan oleh orang-orang dewasa yang tidak takut akan Tuhan. Yang memang anak-anak kita memang menjadi sasaran empuk dari dunia ini. Kalau kita tidak memuridkan mereka di dalam kebenaran. Maka dunia yang akan memuridkan mereka. Saya anak saya berapa waktu yang lalu kan hari mama ya. Anak saya bilang gini. Mama thank you ya. Mama gak pernah bosan dan gak pernah menyerah. Untuk menasehati saya. Untuk mengajari saya. Untuk menegur saya di dalam firman Tuhan. Jadi dia tulis saya WA dia katakan hal yang paling menjadi teladan dari mama buat saya adalah Mama itu orang yang strik sama firman Tuhan. Jadi mama itu orang yang sangat pegang prinsip firman Tuhan. Aku bersyukur loh mah. Karena aku dari SMA kelas 2 itu saya sekolahkan di China. Kemudian setelah selesai kuliah sekolah di China lulus SMA dia sekarang di Korea. Lagi kuliah. Sekarang udah semester terakhir. Aku bersyukur walaupun lingkunganku itu orang-orang yang gak kenal Tuhan semua. Teman-teman baikku adalah orang yang bukan orang Kristen. Sedangkan pergaulan nilai-nilai hidup di luar negeri itu begitu berbeda. Dan juga lingkungan kecil dia juga gak ada orang Kristen. Tetapi aku bersyukur aku gak sampai ikut-ikutan nilai-nilai dunia. Kenapa? Karena setiap kali aku ragu sesuatu aku selalu ingat apa yang mama ngomong. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan jangan pernah menyerah. Amin. Tanamkan sedikit mungkin sebanyak mungkin. Memang untuk anak-anak yang sudah remaja memang agak susah. Saya juga ngalamin anak remaja saya ini sudah SMP itu berontak sekali. Tetapi saya belajar untuk tekun, mengandalkan Tuhan. Ngomong baik-baik dari yang tadinya gak tahu caranya ngomong sama anak remaja. Taunya kayak pengkotbah. Saya kan suka kotbah kan. Ngajarin ibu-ibu harus begini begitu. Sama anak ya, anak remaja gak kena. Belajar akhirnya saya duduk bersama. Seperti ibu-ibu kemarin ikut pembinaan ya. Ikut seminar gitu ya. Saya ikut gitu seminar bagaimana membesarkan anak remaja. Khusus yang satu ini anak saya yang paling kecil, aduh bikin saya pusing kepala. Saya harus belajar, duduk belajar. Belajar firman Tuhan, belajar banyak buku. Belajar ikut seminar sini, ikut pemuritan ini dan itu. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi hati saya. Dan Tuhan membuat saya berhasil mendidik dia di dalam Tuhan sekalipun dia jauh. Nah ibu-ibu yang kasih Tuhan bukan cuma anak-anak kita aja terbatas oleh waktu ya. Karena mereka bisa saja udah gak bersama-sama dengan kita ya. Mereka ada di luar negeri, mereka sudah menikah, punya rumah sendiri. Kita sudah gak punya waktu lagi bersama-sama dengan mereka. Dan ingat kita juga sendiri punya batas waktu ya. Kita juga gak selalu ada di dunia ini. Betul ya. Itu sebabnya selagi kita masih sehat, kita selagi masih bisa bicara. Mari kita berikan pengajaran anak kita kepada cucu kita, menantu kita. Dan kadang-kadang mungkin gak cukup dengan pengajaran. Kita juga dengan apa? Teladan hidup kita. Apa yang kita katakan itu yang kita lakukan. Baru kelop, baru bisa dicernak, baru bisa dimengerti, baru bisa diterima oleh anak-anak sekarang. Kalau dulu kita ini kan mama ngomong apa kita pasti dengar gitu ya. Gak berani gak dengar. Karena nanti pasti disambet gitu. Tapi anak sekarang gak takut. Maka kita perlu apa? Mengajar dengan perkataan dan juga dengan kehidupan kita. Nah yang terakhir ibu-ibu. Bagaimana kita menjadi ibu yang bijak buat anak-anak kita. Kita harus mengarahkan anak kita kepada panggilan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan dari sejak sebelum lahir Samuel ini sudah dinasarkan oleh ibunya Hana. Bahwa dia akan dipersembahkan kepada Tuhan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan seumur hidupnya. Nah ibu-ibu yang dikasih Tuhan ya ini perkataan Hana. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi terserahlah anak ini kepada Tuhan. Bukan terserahlah anak ini kepada saya mamanya. Bukan terserahlah anak ini kepada kamu lah. Terserah kamu mau jadi apa? Enggak. Terserahlah ia kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka disana menyembah kepada Tuhan. Nah ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Apakah kita menjadi ibu sekian tahun buat anak-anak kita? Kita sudah mengarahkan anak-anak kita untuk mengerti dan menggedapi panggilan Tuhan buat hidup mereka. Karena ibu-ibu Tuhan itu punya rencana buat anak-anak kita. Dan setiap anak-anak kita berbeda-beda. Makanya jangan suka banding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Karena anak orang lain itu punya panggilan Tuhan sendiri. Tapi anak kita juga punya panggilan Tuhan tersendiri buat dia. Dan kita percaya bahwa kehendak Tuhan buat anak-anak kita adalah yang terbaik. Kalau kita tahu bahwa Tuhan memiliki yang terbaik buat anak-anak kita. Maka kenapa tidak kita mengarahkan anak-anak kita kepada kehendak dan panggilan Tuhan yang terbaik buat anak-anak kita. Kita bersalah kepada Tuhan dan kita juga bersalah kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak mengarahkan mereka kepada panggilan Tuhan yang terbaik buat hidup mereka. Banyak orang tua menghendaki anaknya jadi ini jadi itu. Jadi bisnismen, jadi dokter, jadi pengacara. Jadi apapun yang kita mau. Yang kita pikir ini yang terbaik. Ini yang bikin kamu nanti kaya. Ini yang akan bikin hidupmu bahagia. Ini yang bikin hidupmu nanti dipandang orang. Tetapi apakah itu adalah panggilan Tuhan buat dia? Memang ibu-ibu tidak harus seperti Samuel ya. Anak-anak kita kita serahkan kepada Tuhan biar jadi hamba Tuhan di gereja seumur hidup. Enggak. Tetapi Tuhan di dalam apapun anak-anak kita menjadi punya profesi apapun. Anak-anak kita menjadi apapun. Mereka bisa menghendapi panggilan Tuhan buat mereka. Panggilan Tuhan buat mereka apa? Panggilan Tuhan buat mereka adalah supaya mereka bisa menghadirkan kerajaan Allah. Di bumi ini melalui hidup mereka. Mereka mau jadi dokter. Mau mereka jadi pengacara. Mereka jadi apapun. Tuhan bisa memakai mereka untuk menghadirkan kerajaannya di bumi ini. Ketika saya ngobrol sama teman-teman sesama hamba Tuhan ya. Kita kan suka cerita anakmu gimana? Anakmu jadi apa? Kerja apa? Selalu pertanyaan sesama. Hamba Tuhan itu pertanyaannya sama. Anakmu ada yang ikutin kamu jadi hamba Tuhan enggak? Banyak teman-teman saya seangkatan oh anak-anaknya juga jadi hamba Tuhan. Tapi saya bilang enggak anak saya enggak. Ketika saya tanya sama anak saya kamu mau jadi hamba Tuhan enggak? Enggak mah aku enggak punya panggilan jadi hamba Tuhan. Tapi aku tetap bisa melayani Tuhan melalui profesiku. Melalui pekerjaanku. Melalui kemampuanku. Anak saya yang paling besar seorang guru tadi saya udah katakan ya. Saya bilang ceh kamu jangan cuma jadi guru yang ngajar pekajaran. Kemudian terima gaji tiap bulan selesai. Jadilah guru yang kamu juga membagikan hidup Kristus. Melalui hidupmu kepada anak-anak. Iya mah. Anak saya nomor dua kerja di perusahaan saya diaktif di persekutuan perusahaannya. Membagikan hidupnya jadi berkat buat teman-teman sekerjanya. Anak saya yang paling kecil juga dia memang banyak yang dia lakukan ya. Dia juga di Youtube dia juga apa namanya punya banyak. Di Instagram punya banyak follower ya. Dia membagikan bagaimana hidupnya. Membagikan apa yang dia bisa untuk orang-orang yang sekalipun gak kenal sama dia. Saya waktu dia berangkat ke Korea dia bilang nanti kamu mau jadi apa sih? Ya aku salah satunya mau jadi Youtuber katanya gitu ya. Tapi sampai sekarang enggak gitu ya. Karena petang sudah terlalu sibuk kuliah. Tetapi dia tetap lakukan. Sambil kuliah sambil dia bisa menolong adik-adik. Kelasnya yang dari Indonesia untuk dibawa ke gereja ya. Nah apapun profesi anak-anak kita. Apapun pekerjaannya menjadi apapun. Mereka bisa menjadi anak-anak yang memenuhi panggilan Tuhan buat mereka. Seorang pastor bernama Andi Stanley berkata gini. Kontribusi Anda untuk kerajaan Allah mungkin bukan melakukan sesuatu. Tetapi seseorang yang engkau besarkan. Jadi panggil sumbang sih kita kepada kerajaan Allah supaya hadir di bumi ini. Bukan apa yang kita lakukan. Tetapi mungkin juga adalah dengan cara kita membesarkan anak-anak kita. Ketika anak-anak kita kita besarkan kita didik menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sesungguhnya kita sedang apa? Membangun kerajaan Allah juga. Amin. Ibu-ibu itu sebabnya saya menghimbau ibu-ibu. Kita jangan kecil hati dengan tugas kita sebagai seorang ibu ya. Seolah-olah saya seorang ibu rumah tangga. Cuma membesarkan anak capek lah ini dan itu. Jangan kecil hati dan jangan remehkan diri kita sendiri. Karena apa? Tugas panggilan kita begitu indah. Begitu mulia. Begitu memberkati. Dan membangun kerajaan Allah di bumi ini. Amin ibu-ibu. Dan kalau mungkin diantara kita setelah dengar firman ini. Aduh kayaknya saya gagal semua. Fail. Jangan khawatir. Saya juga sebelumnya juga banyak fail. Banyak gagal. Belum lakukan ini, belum lakukan itu. It's okay. Selalu ada kasih karunia Tuhan buat kita. Selalu ada anugerah Tuhan buat kita. Seberapapun saat ini hidup kita. Seumur berapapun kita saat ini. Belum terlambat untuk kita melakukan bagian kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Siapa diantara ibu-ibu yang berkata Tuhan aku merasa bergumul, aku merasa susah, aku merasa gak sanggup melakukan tugas panggilanku sebagai seorang ibu. Karena begitu banyak tantangan yang aku hadapi. Tuhan hari ini aku sudah dengar firman dan aku rindu untuk melakukan firmanmu ini. Tolong aku, bantu aku yang lemah ini. Mohon kasih karunian, anugerahmu aku butuhkan. Kalau itu doamu boleh taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa buat ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu juga butuh anugerah Tuhan untuk menolong ibu-ibu menjadi seorang ibu, seorang nenek. Yang juga bisa mendidik anak-anak cucu kita untuk takut akan Tuhan. Kau juga boleh taruh tangan di dada. Tuhan kau melihat setiap hati kami, kau melihat kerinduan kami. Untuk kami menjadi ibu-ibu yang bijak. Kami tidak mau ya Tuhan jadi ibu-ibu yang hanya sekedar sibuk sendiri. Menjadi ibu-ibu yang egois. Ibu-ibu yang hanya mementingkan apa yang dibutuhkan anak-anak kami secara jasmani atau materi. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini membukakan kami. Sekaligus juga roh kudus memampukan kami melakukan firman. Ampuni kami ya Bapak untuk kegagalan-kegagalan kami di masa lalu. Dan kami percaya ada anugerah Allah yang menyertai kami untuk kami menebus apa yang sudah kami lakukan di masa lalu dengan kegagalan kami. Kami percaya bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil untuk kami lakukan. Jadikan kami ibu-ibu yang bijaksana ya Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.